Sebuah pencurian sepeda motor dirikan mobil terjadi di Ponorogo. Tepatnya di sebuah konter handphone di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Pencurian kendaraan motor ini terekam kamera CCTV milik konter handphone. Rekaman CCTV kemudian menyebar di berbagai media sosial di Bumireo. Baik itu di pesan WhatsApp maupun Instagram. Tribunjatim.com mencoba mendatangi lokasi pencurian sepeda motor yang ditukar mobil. Penjaga konter, Risma Yuliana Ekawati membenarkan kejadian tersebut. Aku datang ke sini, bilang kalau mobilnya itu rusak, mau cari pengang terdekat. Oh mobilnya. Terus pinjam montornya mbak Ejimi. Dengan jaminan mobilnya ditinggal. Kalau nggak salah kunci sama STN kan juga ditinggal. Terus montornya kerugan di bawah. Habis itu lama gitu ya? Iya lama. Mbak Ejimi baru sadar kalau siang. Kok montornya belum kembali? Oh baru sadar? Siang. Siang. Itu kejadiannya pagi? Pagi seletak jam 9. Jam 9 sadarnya jam? Siang jam 1.6 mungkin. Terus dari CCTV terekam mbak ya jelas? Terekam. Terekam ya wajahnya. Ada berapa orang mbak? Kalau wajahnya nggak tahu soalnya. Aku pakai renas kan. Oh pakai masker. Bajunya apa mbak kalau dari CCTV? Bajunya hitam. Hitam ya. Dia perawakannya gimana? Kecil, besar? Besar. Besar ya? Dia itu kenapa kok percaya-percaya aja? Karena ditinggali mobil itu? Iya mungkin itu terus ditinggali STN. Terima kasih. Se certificatesこの video akan profitability. Terima kasih.